Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan Oke, di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak ya Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Untuk tema video kali ini adalah Kira-kira apa ya? Nungguin ya Oke, untuk tema video kali ini adalah Yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu sekarang Nah, jadi siapa yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu sekarang? Oke, langsung saja ya, Clarissa akan mulai Buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, personal reading, coaching Teman-teman bisa silakan kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Jadi bisa teman-teman cat aja ya Atau yang ada di pojok kiri atas Siapakah yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu saat ini? Siapakah yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu saat ini? Siapakah yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu saat ini? Tara, wah Di sini ada energy to of one ya Aku melihat ya Yang terlalu dalam fokus memikirkan kamu Dia adalah seseorang Yang saat ini Kamu sama dia terpisah oleh ruang jarak dan waktu Bisa dibilang Orang ini ya Beberapa ada aja yang baru hadir di dalam kehidupan kamu Tetapi ada juga Yang kamu sama dia sudah sama-sama saling mengenal Tetapi masih belum pernah kontak fisik Atau bertemu secara langsung Dia merasa kagum sama kamu Dia merasa bahwa Kamu orang yang berbeda Daripada seseorang yang pernah dia kenal di kehidupan cinta Dia sebelumnya Itulah alasan kenapa Orang ini sangat mencintai kamu Walaupun beberapa di antara kamu tuh Masih merasa meragukan cintanya dia ya Karena yang Clarissa lihat Sebagian besar di antara kamu masih Memiliki trauma Di kehidupan cinta kamu sebelumnya Sehingga membuat kamu Jadi pribadi yang tidak mudah percaya Terhadap hadirnya orang baru Padahal disini ya Dia datang di dalam kehidupan cinta kamu Itu membawa ketulusan ya Membawa keikhlasan cinta Karena dia sama sekali tidak pernah Memandang sisi kelemahan kamu Apa yang ada di dalam diri kamu ini Dia berusaha menerima dan mensyukuri Karena bagi dia kamu adalah Berkah dan anugerah yang memang dikirimkan semesta Untuk mendampingi hidup bersamanya Akhir-akhir ini sih Aku melihat ya Beberapa di antara kamu tuh Ada yang sedang tidak diperhatiin sama dia Mungkin ada yang sedang saling cuek-cuekan Atau mungkin orang ini tidak seperhatian yang dulu Dan itu sangat terlihat ya energinya disini Sehingga ini sangat berdampak terhadap kecemasan dan kekhawatiran Jadi ngapa-ngapain tuh serba gak tenang ya Karena kamu kepikiran dia gitu ya Dan disini yang aku lihat memang Sebagian besar di antara mereka Orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar Terhadap pekerjaan yang sedang dia jalani Jadi apabila pekerjaannya belum kelar Belum selesai Ya dia gak mau Buru-buru meninggalkan ya Baru setelah semuanya dirasa beres Sudah terselesaikan Tanpa kamu minta Pasti orang ini akan menghubungi kamu kok Cuman kamu aja Yang terlalu cemburu ya Yang terlalu baper sama dia Sehingga memunculkan Fikiran yang tidak-tidak Atau overthinking sama dia Kalau ditanya Ya dia cukup merasa nyaman saat ini Ya walaupun terkadang Ya orang ini ada sedikit Ya memang sisi cueknya Dia orangnya memang gak bisa romantis Tapi sebenarnya dari kesungguhan hati Orang ini layak untuk diperjuangkan Disini aku juga melihat ya Kamu sebenarnya menjalani hubungan sama dia itu ya Bahagia Gitu ya Tapi di satu sisi Sepertinya kamu memiliki Kekhawatiran yang cukup besar Entah kekhawatiran karena trauma Di kehidupan cinta kamu sebelumnya Atau kamu khawatir Kalau kamu sudah telanjur sayang Nyaman sama dia Dia gak sesuai sama apa yang kamu harapkan Ya karena disini Terlihat banget Tercermin ya Kamu seperti itu Energinya saat ini Terus juga Orang ini sering sekali ya Membayangkan Entah pada saat dia Teleponan sama kamu Atau di saat dia sedang rebahan Dia sering Ngebayangin Menjalani kehidupan bersama kamu Jadi walaupun kalian belum pernah menikah Ya belum pernah ada ikatan yang bener-bener dalam Tapi orang ini sering sekali Maaf ada iklan Ya Es dungdung Ya yang mau silahkan komentar Nanti aku kirimin ya Lewat mimpi Oke Jadi orang ini tuh sering ya Kembali ke laptop Orang ini tuh sering banget Membayangkan Kehidupan berumah tangga bersama kamu Ya walaupun ini masih sebatas mimpi Tapi itu adalah suatu hal Yang membuat dia jadi tertrigger ya Lebih bersemangat lagi dalam Menjalani hubungan bersama kamu Gitu say Terus juga Orang ini orang yang sering banget Bikin kamu Rasa panik ya Terutama di saat Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya Atau di saat dia gak bisa Ngasih kabar ke kamu Ya Kamu udah kebakaran jenggot Kamu udah stalking-stalking dia Wah ini orang terakhir online jam berapa Apa nih Chatku belum dibales Tapi dia online 2 jam yang lalu Atau 1 jam yang lalu Wah ini ngapain nih Kamu udah kebakaran jenggot kayak gitu Ya Overthinking sih boleh Berlebihan jangan Karena yang aku lihat tuh Ya Gak semua-muanya gitu ya Waktu senggang dia itu Bisa dia gunakan untuk Secepatnya membalesin chat kamu Atau telepon kamu Karena memang ada di satu sisi Dia sepertinya kayak sedang Menghubungi atasannya Atau relasi bisnisnya gitu ya Jadi bukan semerta-merta Dia ini selingkuh Loh kok gak aku Yang Dia prioritaskan Is oke Kamu prioritas baginya Cuman Saat ini yang memang yang lebih Dia utamakan Karena orang ini kan mengejar masa depan Jadi ya pekerjaan dululah Ya kamu berarti bagi hidupnya Tapi pekerjaan juga sangat berarti Buat kehidupan kamu Dan dia kelak Gitu ya Jadi kamu sebagai pasangan Ya harus bisa sama-sama ngerti dong Ya Biar Dia lama-lama bisa semakin nyaman sama kamu Aku percaya Hasilnya tuh akan indah kok Kalau kamu bisa mengerti dia Gitu ya Jadi disini memang Butuh yang namanya kelegauan hati Ya Kelegauan hati itu apa sih Yaudahlah berpikir positive thinking Jangan selalu negative thinking terus Karena percaya Apa yang kamu pikirkan Itulah nanti yang akan terjadi Kalau kamu berpikir negatif Maka hal negatif juga akan terjadi Kepada hubungan kamu Tetapi jika kamu membayangkan hal yang positif Maka Hal yang indah akan datang menghampiri kamu Itu adalah pesan yang sangat penting ya Karena apa yang kamu pikirkan itu Ya menarik energi Apa yang akan terjadi Gitu loh Oke Kita lihat Siapa sih yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu saat ini Siapakah yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu saat ini Siapakah dia Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu saat ini Ada dua kartu yang terbuka Berarti Clarissa ambil yang paling atas Ada energi Ten of one Cukup berat ini energinya ya Aku bisa melihat disini Seseorang yang saat ini terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Ya Orang ini pernah singgah di hati kamu Entah Dia hanya segedar pendekatan Atau memang Kamu dulunya sama dia sudah terikat Suatu hubungan Tapi Entah kenapa Ya sepertinya Kedekatan kamu dulu sama dia ini Kedekatan yang gak jelas Kedekatan yang terlalu toksik ya Kedekatan yang terlalu rumit jalannya Ya sehingga Seolah-olah Kalian Ya bisa dibilang itu Jalan Ya berdasarkan pikiran Kalian masing-masing Saat ini sih yang aku rasakan Ya Dia saat ini sebenarnya Sedang berada di dalam Titik sebuah fase Dimana dia sangat Merindukan kamu Gitu loh Ya karena Walaupun Secara garis besar Hubungan kalian sudah terpisah Ya Tapi yang Larissa rasakan Kontakt batin itu masih sering ya Kontakt satu sama lain Mungkin kamu juga bisa merasakan Atau kalau kamu gak merasakan Ya dia Yang merasakan kontak batin Yang paling dahsyat Terlalu memikirkan kamu Gitu Sebenarnya orang ini Pada saat dia pergi Meninggalkan kamu Dia masih ada rasa sayang Ya Masih ada rasa cinta Ya Masih ada bekal perasaan Yang sangat besar Gitu ya Cuman mungkin Ya Karena kalian berdua Dulunya gak mau sama-sama Intropeksi diri Ya Gak mau sama-sama Mengenali sisi terdalam Masing-masing Sehingga sering sekali Tidak terjadi kecocokan Atau gak balance Gitu ya Kamu maunya A Dia maunya B Kamu maunya C Dia maunya D Jadi saling bertolak belakang Terutama dia Ya Karena ya Dia ini tipikal pribadi Seseorang yang bisa dibilang Orangnya egois Ya Terus Cara berpikir dia itu keras Jadi kayak seolah-olah Kamu tidak diberikan kesempatan Untuk mengeluarkan pendapat Sedangkan di satu sisi itu Dia yang selalu menghantam kamu ya Dengan asumsi-asumsi dia Sehingga Ya Kamu tersakiti Kamu sakit hati ya Karena yang kamu inginkan tuh ya Sama-sama saling menghargai Ya bisa mendengar Apresiasi masing-masing gitu ya Karena kan yang namanya hubungan Tapi menurut aku Orang ini dulunya Pada saat sama kamu Dia terlalu mendominasi Di dalam sebuah hubungan Sehingga ya Hubungan kalian Tidak bertahan lama Gitu Kalau ditanya Saat ini dia masih sayang Sama kamu Gitu ya Cuman bedanya Saat ini dia sudah Berubah banyak Ya Dia dari pola berpikirnya Udah mulai Lunak Tidak keras lagi Kemudian dia jauh bisa lebih Menghargai orang lain Karena Bagaimanapun juga Dia masih ada keinginan Mau belajar dari kesalahan Yang membuat Padahalnya orang ini berubah Menjadi pribadi yang lebih baik Gitu ya Terus juga disini tuh Ya Ini ya Mungkin beberapa Di antara kamu Juga terkadang Masih suka Kepoin dia Masih suka Stalking dia Walaupun sebenarnya Hati kamu Gak terlalu mengharap Gitu loh Tapi yang namanya Rasa penasaran itu Masih ada Ya Dan dia pun juga sama Seolah Kayak ingin mencari tahu Gitu loh Tentang Apa ya Dalam artian tuh Tentang kehidupan kamu Saat ini Kamu sama siapa Kamu masih single kah Kamu sekarang kerjanya pindah Atau masih tetap Yang namanya orang masih cinta ya Susah banget saya Aku lihat energinya Ya Di bulan Juli Beberapa di antara kamu tuh Akan ketemu sama dia Atau mungkin saat ini Sudah ada yang merasakan Ketemu sama Doi Yang udah ketemu Silahkan komentar Nanti aku lihat Energinya ya Dan disini juga Ya Nanti Di saat pertemuan itu Jalan kalian yang jelas Akan lebih indah Gitu loh Akan jauh lebih indah Daripada yang dulu Karena kan sebelumnya Dia wataknya keras Ya Dia gak bisa Mengenali sisi terdalam Kamu Tapi saat kalian nanti ketemu Ya Semuanya berbeda Ya Dia jauh menjadi Pribadi yang lebih ngerti Dan orang ini tuh Menurut aku Ya selama dia Gak sama kamu Ya dia terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Tapi Ingin kembali Juga gak bisa Karena orang ini juga Menurut aku tuh Memiliki rasa gengsi yang besar Sampai pada akhirnya Ya dia mendapatkan Pembelajaran Bahwa mau gak mau Kalau memang kamu merasa Berbuat kesalahan Ya segera kembali Dan minta maaf Dan itu yang akan Dia lakukan sebentar lagi Di bulan Juli Kamu sama dia akan ketemu Atau mungkin saat ini Ada juga yang sudah Merasakan Energinya ya Oke Clarissa Lihat lagi Yang Terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Saat ini Siapakah dia Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Saat ini Siapakah yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Saat ini Oke Clarissa Lihat dulu Siapakah dia Tara Ada dua kartu Yang terjatuh Clarissa ambil yang paling atas Seperti biasanya Ya Aku lihat dulu ya Yang selalu Yang terlalu dalam Maaf ya Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang tuh Dia ini usianya Lebih muda Daripada kamu Ya Dari auranya Dia masih Bersinar Masih berkarisma Karena memang Ya sejatinya Kamu sama dia Ada perbedaan usia Mungkin ada yang Perbedaan usianya Terpau jauh Atau mungkin Ya hanya beberapa tahun aja Yang jelas Ya ini Ya Lebih muda daripada kamu Dia menawan Ya Dia pinter banget Bikin kamu bucin Terus Ya Disini memang Kendala terbesar Kamu menjalani hubungan Sama dia ini Ya Dia ini masih Belum bisa dewasa ya Jadi kayak seolah-olah Kamu menjalani Hubungan sama dia ini Kayak bagaikan Ngemong anak TK Anak paut gitu ya Yang selalu berusaha Mengerti keadaan dia Yang kita ini Harus nurutin ABC Kalau gak diturutin Ya dia ngambek Dia marah Dia jutek Dia cuek gitu Sebenernya Ya Dia ini mencintai kamu loh Karena memang Dia ini tipikal Karakter seseorang Yang memang Suka ya Dengan pasangan Yang lebih dewasa Karena kan selera orang Beda-beda nih Ya Dia orangnya kayak gitu Ya Dia orangnya Suka sama seseorang Yang lebih dewasa Kenapa Ya Aku ngerasa Ya Orang ini dulunya itu Dibesarkan Di dalam ruang lingkup Kehidupan Yang bisa dibilang Apa ya Dia kurang mendapatkan Kebahagiaan dari keluarganya dulu Entah mungkin Broken home Ya Atau mungkin Dia dibesarkan Sama neneknya Atau Sama ayahnya doang Ya Dari hal itulah Yang membuat orang ini Sebenernya suka caper Suka cari perhatian Dikit-dikit cari gara-gara Walaupun cara capernya Salah Tetapi itulah fakta Yang terjadi Gitu ya Dia orangnya Sering caper sih Ya Kalau gak ada angin Gak ada hujan Ya pasti akan ada masalah Gitu loh Yang bikin kamu cemburu lah Bikin kamu khawatir lah Bikin kamu cemas lah Yang dia ghosting Gak ada kabar Jatuhnya itu Jadi kamu ragu Gak yakin sama dia Gitu loh Disini aku melihat Sisi terdalam dia ini Sebenernya dia orangnya baik Gitu loh Cuman Ya Gak dewasanya itu Yang terlihat Bikin dia jadi gak baik Ya Sama Temperamentalnya itu loh Ya Yang menandakan Dan menunjukkan Kalau dia ini ya Masih bocil banget Gitu loh ya Maksudnya bocil tuh Pikirannya Kalau badannya Emang udah gede Ya Terus memang Aku bisa melihat banget Kamu sama dia ini Ada perbedaan sifat Yang sangat mencolok Apakah itu Ya kamu itu Orangnya sabar Dia orangnya keras Kamu orangnya pengertian Dia orangnya Gak bisa pengertian Gitu loh Memiliki jalan pikiran Dia sendiri Kamu orangnya selalu Ngerti keadaan dia Sedangkan dia selalu Apa ya Dalam artian tuh Gak pernah Ngerti sama kamu Gitu loh Kayak Igonya besar Gitu Ya memang ya Dikaliku kehidupan cinta Apalagi ada perbedaan usia Cuman orang ini Ya Yang aku lihat tuh Dia sosok seseorang Apa ya Dalam artian tuh Gak cuma jadi pasangan aja Gitu ya Tapi sisi lebihnya dia Dibalik kekurangan Ada sisi lebihnya dong Sisi lebih nih orang tuh Ya dia orangnya penyayang Ya Dia orangnya penyayang Terus dia orangnya bisa menjadi Teman cerita yang baik Kalau hati dia pas legowo Terus juga Orang ini orang yang Ya dia gak mau kamu tinggal Gitu loh Apapun yang terjadi Ya dia maunya sama kamu Gitu Seberapa marahnya dia ke kamu Dia tetep gak mau kamu tinggalkan Karena menurut aku Kamu sama dia sudah terlanjur Ada koneksi dan kemelekatan Yang memang tidak bisa dipisahkan Satu sama lain Kalau dia gak ada kabar Kamu pasti cari dia Kalau dia Kalau kamu gak ada kabar Dia pasti cari kamu Ya akan gitu-gitu aja sih Terus Di antara kamu juga Sempat ngerasa gak yakin Sama dia Takut aja kalau diri kamu ini Hanya dimanfaatkan Kebaikan kamu Gitu ya Cuman ya Orang ini sebenarnya tulus Dia orangnya baik Ya Dalam artian tuh Gak semerta-merta Memanfaatkan kebaikan orang Gitu aja Ya Minta bantuan sih Minta bantuan Tapi dalam hal yang normal Misalkan Kalau dia sedang butuh banget Itu pasti Gitu ya Kalau misalkan Dia gak butuh amat Ya enggak Gitu loh Gitu ya Terus Pikiran dia ini Orangnya suka berubah-ubah Ya Pikirannya suka berubah-ubah Kalau pas baik Ya baik Dia orangnya baik Perhatian Dijak ngobrol pun juga enak Tapi kalau pas Sifatnya gak stabil Yaudah Kayak seolah-olah itu Ya Oga-ogahan deh Engkat telpon kamu Balis cat kamu Iya Apa Aduh Pusing banget nih Di dunia Perbojilan cinta ini Pusing banget Tapi Dia ini orangnya memang Berkarisma sih Cakep Manis Ganteng Tapi itu relatif Cuman Menurut aku Walaupun dia gak ganteng-ganteng amat Gak cakep-cakep amat Gak cantik-cantik amat Tapi dia memiliki daya tarik tersendiri Gitu loh Yang gak dimiliki orang lain Makanya kamu bucin sama dia Ya Karena ada energi itu Gitu loh Oke Coba lihat lagi Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu saat ini Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu saat ini Wah Keluar energinya ya Dia adalah Seseorang yang Ya Bisa dibilang Tuh apa ya Kamu sama dia jaraknya jauh Tapi Walaupun jauh Ya dekat di hati Gitu loh Ya Dia juga selalu Mendoakan yang terbaik Buat diri kamu Karena Ya dia merasa bersalah Dia masih belum bisa menjadi Pribadi yang sempurna Sebagai pasangan Buat diri kamu Gitu Karena Yang aku rasakan tuh Kamu sama dia Ya terkadang adem-ayem Tapi lebih sering cekcoknya Ya Cekcok masalah ego Cekcok masalah kecemburuan Ya cekcok masalah Hal sepele Jadi besar Dan masih banyak lagi Tapi aku ngerasa Ya Bahwa ikatan dia ke kamu Ini ikatan yang cukup kuat Walaupun Kalian memang masih jauh Dari kata damai Dari kata bahagia Ya Dari kata Kesempurnaan Tapi aku tahu Di fikirannya Kalau dia ini Ngejar-ngejar kamu Sebenarnya Ya Tapi Karena nih orang Gensinya besar Sehingga Walaupun dia bucin Sama kamu Dia ngejar-ngejar kamu Ya Kamu gak akan tahu Ya Kayak kesannya nih Orang cintanya Kayaknya biasa banget deh Karena ya Gak romantis Gak perhatian Cinta apa coba Gitu ya Padahal yang aku rasakan tuh Ya sebenarnya Dia orangnya bucin Ya Dia orangnya yang ngejar-ngejar kamu Cuman Ya pura-puranya aja Gensi ya Jual mahal Padahal Kalau ditinggal beneran Dia orang yang paling menderita Ya Merasakan kekosongan jiwa Di saat dia tanpa kamu Gitu Nih orang juga Aku ngerasa Dia berhasrat banget sama kamu Wah Berhasrat apa kah itu Ya Bagi dia Kamu tuh gemesin Ya Ngemesin Ya terus Manjanya kamu Ya Bikini orang tuh Ya Jadi berhasrat Bergairah Gitu loh Cuman mungkin Beberapa di antara kamu tuh Kayak gak meladeni ya Ketika orang ini Sudah mulai menjerumus Ke tanda silang Ya Karena ini menurut aku sih Natural Gitu loh Semua dia rasakan Ya berdasarkan cinta Kalau dia gak cinta ya Dia gak berhasrat sama kamu Karena prinsip hidup dia itu Hasrat Itu muncul karena Mencintai seseorang Ya kalau Tanpa cinta Ya Dia gak mungkin berhasrat Gitu loh Berat ya Terus Aku lihat disini Akhir-akhir ini Sepertinya orang ini Sedang banyak masalah Ya Jadi Mungkin wajar Kalau kamu saat ini Sedang berantem Sama mereka Sama dia Ya Atau mungkin sedang Silent treatment Diam-diaman Ya Atau mungkin Ya Ya dia gak kayak biasanya Dia berbeda aja Gitu loh Bukan berarti dia Menyembunyikan keburukan Atau bukan berarti Dia udah gak suka lagi ya Sama kamu No tidak Karena Beberapa di antara mereka Saat ini Sedang ada masalah Yang dihadapi Masalah apa Ya Ya Banyak Kalau diceritakan Gak cukup Waktunya Mungkin kamu yang Jauh lebih tahu Karena kamu pasangannya Terus orang ini juga Menurut aku perasa Ya Perasa itu apa sih Ya orangnya mudah Cowok-cewek sama Ya mudah baper Mudah tersinggung Ya Orang ini gak bisa disindir Karena kalau disindir Ya dia langsung sakit hati Langsung Bisa ngerasakan Kamu nyindir aku ya Gitu Yaudah Diem Diem-diaman Ya Kayak orang nungguin rapot Terus juga Dia ini Yang fokus memikirkan kamu ini Dia orangnya Sedikit tertutup ya Dalam artian tuh Ya dia bukan orang yang show up Bukan orang yang terbuka Jadi dia orangnya tertutup Tapi Ya Ada suatu momen tuh Orang ini nanti akan terbuka Dengan sendirinya Gitu ya Karena Orang ini tuh Orang yang memang gak mau Berbagi cerita sama siapapun Bukan karena dia gak cinta sama kamu Atau apa ya Gak mau cerita Tidak Karena orang ini tuh gak mau Terlalu men-share masalah dia Kepada Orang-orang di sekitarnya Atau mungkin Ya Pasangannya Karena itu kan merupakan beban ya Jadi gak mau Kalau kamu mikir Kalau kamu Karena kan dia udah tau nih Kamu itu orangnya pemikir Jadi dia gak mau Semata-mata langsung Ngegejar cerita Gitu ya Ke kamu semuanya Ya nanti takutnya Kamu juga ikut mikir gitu loh Jadi kayak seolah-olah Biarkan Aku yang menanggung Ini semua Yang menanggung Penderitaan ini Yang penting Kamu gak boleh sedih Gitu Aku lihat lagi Siapakah yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Saat ini Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang Siapakah yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang Tara Wah 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 Disini terlihat Dia adalah Seseorang yang Temperamental Memiliki emosi Yang cukup kuat Emosi dia Meledak-ledak Meluap-luap Berapi-api Dan aku melihat juga Amarah orang itu Amarahnya besar banget Terutama ketika Apa yang dia inginkan Gak sesuai Gak sejalan Atau mungkin Ya Di saat ada Perdebatan Atau perbedaan Asumsi dan pendapat Orangnya gak bisa Dikalahkan Ya Dia cenderung Ingin mencari Pembenaran diri Dan dia Orangnya Terlalu banyak Janji Ya Tapi satu pun Janji dia Masih belum ada Yang pernah ditepati Awalnya sih Ya Yang aku lihat Kamu tertarik Sama dia Karena Ya kamu merasa Bahwa apa yang kamu cari Ada di dalam diri dia Dia sesuatnya Seolah-olah dewasa Ya Dia orangnya Bisa menerima kamu Apa adanya Tetapi setelah Menjalani kehidupan Cinta bersamanya Lambat-lambat Lohon tuh Kamu tahu Gitu loh Kalau Ternyata Kamu masuk dalam Perangkap Ya Ya ternyata nih Orang tuh kayak Masih jauh dari Kata dewasa Terus dia pribadi Yang temperamental Emosi dia juga Prioritas utama Ya Karena orang ini tuh Kayak gak ada rasa sabarnya Gitu loh Ya Sukanya nyolo terus Ya Salah dikit Bicaranya kasar Ya seperti itu Ya Cuman disini untung ya Mental kamu kuat Kalau mental kamu gak kuat Ya mungkin udah bye-bye Gitu Memang dia orangnya sih Pekerja keras Dia memang orangnya ulet Ya Dia juga orangnya sih Menurut aku Apa ya Bisa dibilang Realistis Gitu loh Cuman Ya itu tadi Ketika Orang ini sudah Emosi Ya sudah ada Sesuatu hal yang Memicu Untuk dia marah Maka gak ada sih Siapapun yang bisa Mengendalikan Amarahnya dia Kamu sendiri yang Menjadi pasangan Itu kewalahan Ya Kayak Pok kami tuh bisa sabar Pok ya Pok kami tuh jangan marahan Malah nanti Kamu yang kena semprot Karena memang pada dasarnya Seperti itu Terus juga disini Menurut aku orang ini Kayak masih jauh dari Kata serius ya Karena tiap Ditanyain masalah Kamu serius gak sama aku Ya jawabnya marah Gitu loh Ya Jawabnya marah Kayak seolah Jawabnya tuh Kayak gak enak aja gitu Kayak ada yang ngeganjel Gitu ya Terus disini juga Dia orangnya Terlalu tergesa-gesa Dalam menyimpulkan Suatu hal Artinya apa sih Misalkan ada Sesuatu hal Yang membuat dia marah Dia tuh gak Diselidiki dulu Dengan kepala Dan pikiran yang dingin Apakah realitanya Benar atau tidak Apakah ini sesuai Atau gak Yang terjadi tuh Ya Dia mendahulukan Emosinya dulu Yang penting Nyemprot Yang penting marah Meluap-luap Meledak-ledak Udah deh Terkadang Baru dia ngerasa nyesel Memang orangnya Kayak gitu Ya Jadi ini adalah ujian Sebenarnya ujian terberat kamu Kita lihat lagi Siapakah yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu sekarang Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu sekarang Wah Dia maunya selalu terkoneksi Terkoneksi sama terus Dia gak mau membayangkan Akhir dari Finally hubungan ini Itu apa sih Karena yang dia inginkan Selalu terikat Bersama kamu Walaupun memang Jalan cinta kalian ini Sebenarnya salah Tapi Kamu juga gak bisa Membuangin perasaan Kamu sendiri Dan dia juga gak bisa Bahwa kalian Ditakdirkan Untuk sama-sama Mencintai satu sama lain Disini sih menurut aku Dia ini pribadi Yang jauh lebih Mengerti kamu Daripada pasangan kamu Dia juga orangnya Tahu Tentang perasaan kamu Apakah kamu saat ini Sedang sedih Bahagia kah Banyak tekanan Atau sedang stres Pasangan kamu aja Itu gak ngerti Tentang diri kamu Tapi dia yang Pasangan orang lain Dia tau Bahwa Ya saat ini Aku ini sedang Dalam posisi yang Kurang baik Dalam posisi yang Ya bisa dibilang Mungkin kurang Kurang bagus Terus juga disini Clarissa bisa merasakan Ya Bahwa orang ini tuh Merasa bahagia Merasa dicintai Dan dimanusiakan banget Itu Saat kamu memberikan hati Untuknya Karena yang aku lihat Pasangannya Sepertinya kurang bisa Menghargai Apapun yang dia lakukan Ya Pasangannya itu Selalu mengeluh Pasangannya selalu Egois Sedangkan Sedangkan sama kamu Ini ya berbeda Kamu orang yang Tau Karakter dia Banget Gitu ya Kamu ini Orangnya yang Bisa dibilang Pengertian Sama dia Gitu loh Sehingga Hal itulah Yang membuat Ya Saat ini Dia fokus Memikirkan kamu Atau saat ini Ada juga ya Yang aku rasakan Beberapa diantara Kamu yang sedang Berjarak sama dia Dan kamu gak tau nih Kayak seolah-olah Orang ini menjauhi kamu Ataupun mungkin Kamu merasa bahwa Kayak ikatan ini Kok sudah gak sekuat Yang dulu ya Ada disini Terlihat seperti itu Dan menurut aku sih Bukan karena dia Gak cinta sama kamu Tidak Tapi memang Beberapa diantara mereka Memiliki alasan tersendiri Kenapa dia gak Menghubungi kamu dulu Ya mungkin kamu Yang lebih tau ya Jadi seperti itu Aku lihat lagi ya Disini Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang Siapakah Yang terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Sekarang Cara Ya Aku melihat Ya Dia ini orangnya manis Ya Ada yang cakep Ada yang cantik Ada yang ganteng Ada yang manis Ya Yang jelas Ya Kamu terpesona Sama dia Ya Walaupun memang Ya mungkin Dari segi materi Ya dia mungkin Masih kurang sempurna Tapi Dari dia Cara memberikan hati Ke kamu Ya Jadi membuat Kamu ini Seolah-olah Ya ngerasa Seneng banget deh Bahagia Gitu loh Terus juga Aku ngerasa Dia ini orangnya menarik Ya Karena menurut aku Dari pola pikir dia ini Dia orangnya baik Dewasa Terus Terus Ya bisa dibilang Apa yang kamu inginkan Itu ada di dalam diri dia Walau mungkin ya Beberapa diantara kamu Masih baru kenal Sama dia Tapi Ya Aku percaya Bahwa niat dia ke kamu ini Niat yang benar-benar tulus Gitu ya Dia memang orangnya Menurut aku sih Dia orangnya gak bisa romantis Cenderung kurang perhatian Ya Cenderung kurang bisa ngasih perhatian Tapi kalau untuk urusan Menjaga hati dan perasaan Menurut aku Orang ini masih bisa diandalkan lah Orang ini banyak yang suka Banyak yang ngejar-ngejar dia Ya Banyak yang bucin sama dia Banyak yang ingin ditaklukan sama dia Tapi Dia ini orangnya gak mudah mencintai loh Jadi bersyukurlah kamu Ketika dia yang ngejar-ngejar kamu Artinya ya Kamu orangnya spesial Ya Kamu orangnya berbeda Daripada yang lain Gitu kakak ya Terus Gini ya Memang sih Kamu sama dia ini Ada perbedaan karakter banget Ya Ada juga yang Ya perbedaan usia Dia lebih muda Atau mungkin dia juga bisa lebih dewasa Tapi apapun perbedaan Hal itu Dia tidak pernah Ya Memperdebatkan hal itu Karena yang dia rasakan tuh Yang penting aku nyaman aja sama kamu Entah apapun perbedaan Entah apapun masa lalu kamu Enjoy Karena yang menjalani kehidupan adalah kita Gitu loh Bukan mereka-mereka Jadi ngapain Perlu diributkan Gitu ya Terus Disini Aku juga bisa ngerasa sih Kalau orang ini Apa ya Dia ini pengen Banyak hal yang sebenarnya Pengen dia katakan ke kamu Terkait tentang perasaan dia Terkait tentang Apa tujuan dia Apa harapan dia sama kamu Tapi karena Keterbatasan ya Karena orang ini Ya Dia sepertinya suka sama kamu Ya Di saat kamu sudah punya pasangan Atau di saat kamu sudah menikah Tapi ada juga sih Yang memang sama-sama single Gitu loh ya Gitu Sekarang aku coba Akan Aku lihat Apa yang mau dia katakan Dan dia sampaikan Lewat energi malam ini Apa yang mau dia katakan Dan dia sampaikan Lewat energi malam ini Yang mereka katakan Ya Yang mereka katakan ke kamu Lewat energi malam ini Ya Dia sangat merasa Bersyukur Dan merasa beruntung Ya Karena kamu bisa Menerima Apa adanya dia Karena dari ketulusan Dan keikhlasan cinta Kamulah Yang membuat Aku gak bisa lepas ya Aku terlalu dalam Fokus memikirkan kamu Ya Walaupun Kamu menganggap Bawa diri kamu Kurang sempurna Tapi bagi aku Kamu lebih Dari kata sempurna Karena aku melihat Dari ketulusan kamu Bukan dari fisik kamu Jadi seperti itu Kita lihat lagi Apa yang mau dia katakan Lewat energi malam ini Apa yang mau dia katakan Yang mau dia katakan Ya Apa ya Bisa dibilang Yang mau dia katakan tuh Mereka menganggap ya Yang mau mereka katakan Mereka menganggap Bahwa hadirnya kamu Di dalam hidupnya dia Mampu membawa Kesegaran Dan kebahagiaan baru Di dalam energi Cintanya dia Karena sebelum Kamu hadir di dalam hidupnya dia Hidup dia merasa sepi Dia merasa sendiri Merasa gak ada Seseorang yang peduli sama dia Tapi semuanya berbeda Setelah kamu hadir Di dalam kehidupan dia Dia jadi lebih bersemangat lagi Menjalani hari-hari Ya Dan dia percaya bahwa Cinta sejati itu ada Gitu ya Buktinya kamu mencintai dia Dengan apa adanya Seperti itu Kita lihat lagi Apa yang mau dia katakan Lewat energi Malam ini Apa yang mau mereka katakan Lewat energi malam ini Ya Yang mau mereka katakan Ya Beberapa di antara mereka itu Sebenarnya Mereka ingin Melakukan banyak hal Bersama kamu Mengungkapkan Isi hati perasaan dia Kepada kamu Yang sesungguhnya Tapi di satu sisi Ya Beberapa di antara mereka Gak memiliki keberanian Terutama Ya Bagi kamu yang sudah Memiliki pasangan sah Atau dia yang sudah Memiliki pasangan sah Karena bagi dia ini adalah Hambatan dan Keterbatasan Sehingga sering sekali Ya Komunikasi antara kamu Sama dia ini Harus Apa ya Harus Terputus Ya Harus menghilang Diam-diam secara Sepihak Bikin kamu merasa Cemas dan gelisah Karena dia gak ada kabar Memblokir kamu secara Sepihak Ya Karena Ya dia menghindari Perdebatan Antara dia dengan Pasangan sahnya Dia gak mau ya Dalam artian Ceroboh Teledor Karena nanti Gak cuma berdampak Sama dia aja Tapi juga akan Berdampak sama kamu Gitu loh Oke Kita lihat lagi Apa yang mau Mereka katakan Lewat energi malam ini Yang mau mereka katakan Adalah Aku gak pernah lelah Mencintai kamu Ya Aku tidak pernah lelah Dalam memperjuangkan Hubungan ini Untuk bersatu Denganmu Karena bagi aku Kamu adalah Semangat hidupku Karena bagi Aku Kamu adalah Energi hidupku Dan aku berharap Bahwa kamu bisa Mencintai aku Dengan tulus Ya Dan aku juga berharap Bahwa Kedepannya Keluarga kamu Maupun keluarga Kita berdua ya Sama-sama bisa menerima Kehadiran kita Masing-masing Dan disini Apapun yang terjadi Aku akan siap Menjalani kehidupan cinta Bersama kamu Apapun yang terjadi Aku akan siap Ya Menerima kamu Dengan apa adanya Jadi seperti itu Oke Terima kasih banyak Buat teman-teman semuanya Yang sudah Menyimak Readingan Clarissa Mulai dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Yang mau konsultasi Yang mau personal reading Coaching Teman-teman bisa Silahkan Chat kontak banyak Clarissa yang ada Di bawah deskripsi Video ini Atau yang ada Di pojok kiri atas Oke Terima kasih banyak Clarissa pamit Lebih dahulu Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Oke Tetap terus Semangat Terima kasih